PASAR SETAN PASAR CIN PASAR SETAN Perkumpulan para jin Mitosnya setiap malam Jumat di atas jam 12 malam Di gudang yang akan kita buat uji nyali Sering terjadi aktivitas gaib Lalu buat apa mereka berkumpul di tempat ini Sanggupkah para peserta uji nyali kita beruji nyali Di antara kumpulan para jin Di malam Jumat ini Saksikan sekarang Di masih dunia lain Ya sekarang Sekarang saya berada di lokasi uji nyali Dimana tempat saya berdiri adalah altar Dan saya menuju satu jam Dimana semua siluman akan berkumpul Di daerah area sini Karena mereka akan mengadakan semacam Astagfirullahaladzim Semacam 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 Pesta Astagfirullahaladzim Di sebelah sana Di sebelah sini Assalamualaikum Di sebelah sini Sudah muncul Banyak sekali Siluman Karena Satu jam Dari sekarang Akan ada Perkumpulan Para siluman Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Barusan Seperti Seperti Ular Lewat Di Samping Saya Dan Lailah Lailah Astagfirullahaladzim Rame sekali Di sini Lailah 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 Astagfirullahaladzim Di sana Lailah Astagfirullahaladzim Sermon Jadi disitu Ada sosok Besar 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 sekali Seperti Wanita Bertubuh Besar Wajahnya Sangat Sangat Berkali-kali Saya mendengar Ucapan istighfar Ya Saat ini Sebentar lagi Sesaat lagi Menuju ke Jam 12 malam Dimana Di waktu Jam 12 malam Itu Apa namanya Mereka akan berkumpul Di sini Melakukan ritual Atau berkumpul Bersama-sama Dan Apa namanya Di tempat inilah Mereka akan Kumpul sama-sama ya Iya benar Artinya Peserta ucinya Kita akan dikelilingi oleh para jin Yang hadir di sini Sarah tadi apa yang dilihat mungkin silahkan Jadi Sebelum jam 12 mulai itu sudah banyak sekali yang berkumpul di sini Bang Ali jadi di atas ini Aduh Bermacam Asafro lagi Jadi Bermacam-macam Makhluk Dan Sampai Aku tuh susah ngomongnya Karena Bentuk Mereka tuh bagi Bagi aku tuh udah Macam-macam ya Menyeramkan gitu Dan kita akan menemui Mungkin sesuatu yang tidak pernah kita temui sebelumnya di tempat ini Sarah tadi sudah coba untuk naik atas ya Iya Sudah lempar bunga dari atas Belum Saya akan lempar bunga dari atas ya Iya Saya akan tunggu di sini dulu Ya Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Barusan ada yang lewat dari di bawah tangga pas Bang Ali naik gitu Ya di pas di bawah tangga ya Iya bawah tangga sini Peserta kita harus hati-hati Ini sudah kita periksa Bahwa di tempat ini Para peserta akan nyaman sekali Ya Ya Alhamdulillah 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 Oleh perserta Tangannya Tangannya berbulu Ya Allah Artinya sebelum jam 12 ini pun mereka sudah berada di tempat ini ya Baik artinya malam hari ini akan terjadi pertempuran yang cukup kuat Antara peserta Antara peserta uji nyali dengan apa yang hadir disini Baik ya cukup ya Zara ya Silahkan dinyalakan lampunya Pas di situ tadi ya Pas di situ tadi ya Posisinya disini tadi Jadi aduh susah bayanginnya karena Sini cengkraman tangannya Dan kukunya tuh sampai Sampai bawah sini Jadi dia mencengkram seperti ini Namun kukunya sampai bawah sana ya Tangannya tuh Besar dan Serem 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 banget deh Ya artinya Tangga ini Tidak boleh lama-lama kita berada di dalam tangga ini ya Artinya Tangan itu menutupi seperti ini ya Yang Zara lihat ya Sehingga harus sampai dengan ke sana Kukunya panjang Panjang banget Ya Lokasi uji nyali kita Ada dua lantai Pemeriksa di rumah ya Pertama Yang saat ini kita berdiri Kedua di bagian atas Dan kita sudah pastikan aman Baik dari mulai lantainya Bisa dilalui Tapi yang jelas mungkin Apabila terjadi Sesuatu yang tidak kita inginkan Maka mau gak mau Kita terus Sikapi dengan cepat ya Apabila terjadi interaksi Di lantai dua ini Baik kita akan mulai Malam hari ini Namun sebelum dimulai Tidak ada salahnya Pemeriksa di rumah Kita mohon doanya bersama-sama ya Semoga malam ini berjalan dengan lancar Dan banyak pelajaran Yang bisa kita dapatkan Langsung saja kita hadirkan Peserta uji nyali kita yang pertama Silahkan Tadi Zara Kalau dilihat masih Masih satu dua ya Yang hadir disini ya Masih satu dan dua ya Menjelang jam 12 malam Itu akan berkumpul Banyak banget yang berkumpul Itu yang menjadi target kita Dimana saat ini Masih kurang setengah jam lebih ya Untuk menuju ke jam 12 nanti Baik Cukup Susah Untuk menempuh tempat ini ya Maaf Baik anda sudah masuk Di lokasi uji nyali Saya akan buka penutup matanya Mas Boleh balik padanya Apabila sudah terlihat jarak pandangnya Kasih tau ke kita Sudah terlihat Balik lagi Namanya siapa? Johan 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 sehat? Sehat ya Cuma hanya silau aja ya Saya lihat soalnya agak pucat nih Gak apa ya Gak apa Kita lanjutkan ya Johan ya Ini tercekik apa tidak? Aman? Aman Silahkan sehat Johan jadi Disini sudah Mulai banyak berdatangan Sosok seperti siluman-siluman Dan tadi yang seperti Aku bilang ke Bang Ali Yang disini ada Tangan dan kuku Panjang banget Itu tuh Tangan dan kukunya aja tuh Udah Udah hitam Udah nyeremin banget Dan Disini tangannya Tapi badannya ada di ujung sana Dan Bisa dibayangin kan Kalau tangannya itu udah Artinya bagian tubuhnya masih di luar sana ya Iya Hanya tangan yang masuk ke dalam sini Itu tangannya aja udah serem banget Apalagi bentuknya Kita gak bisa bayangkan sebesar apa ya Artinya dia sudah menunjukkan Bahwa keberadaan dia di tempat ini Dan tadi mitosnya bahwa di tempat ini Di atas jam 12 malam Malam Jumat Tepat sekali di malam hari ini Itu sering ada aktivitas gaib disini Ya Tugas kamu dalam ujung nyali Hati-hati Perhatikan saya Kamu harus naik tangga ini Kesebelah kanan Lalu ke atas Oh gitu Ya Hati-hati dalam melangkah Ya Ada bunga kamu lempar Keseluruh ruangan ini dari atas Oh gitu Setelah kamu lempar Kamu turun lagi ke bawah Ya Lokasi ujung nyali kamu Dari mulai bawah tangga sana Samping sini Samping sini sampai dengan ruangan sana Oh gitu Ya Hati-hati Johan ya Ya Dalam beruji nyali Saya akan memberikan aset-asetnya penerang untuk anda Jaga baik-baik lilin ini Ya Apabila kamu dalam naik Susah apabila megang lilin Kamu boleh letakkan Oh gitu Ya Ya Baik sudah mengerti semua peraturan uji nyali Yang semangat Sudah mengerti semua peraturan uji nyali Semangat Semangat ya Selamat beruji nyali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Johan Saya disini cuma Mencoba untuk Menguji nyali saya Disini suasananya Pengap Pengap sekali disini Disini ada banyak Seperti roda-roda besar Roda bekas Disini ada seperti Besi-besi tua Yang sudah Berkarat Setelah Kulon wun Kulon wun Kulon sewo saya coba mau menaiki tangga ini disini sangat gelap ya jadi jalannya sudah harus hati-hati saya sudah berada di atas gelap sekali ini lantainya terbuat dari seperti kayu disini masih ada tumpukan kayak kardus-kardus bekas yang sudah kotor disini ada bunga yang harus ditapurkan gelap sekali disini jadi harus hati-hati oh ini apa ini oh garis-garis yang nggak boleh dilewati aduh nggak kelihatan nggak kelihatannya sasanya disini gelap sekali ya cuma ada satu lilin ini disini 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 sudah di lantai gelap lagi intinya masih belum ada interaksi dari makhluk astral di sini di sini sudah ada galis oh ada apa itu Assalamualaikum kalau nunggu mbah bismillahirrahmanirrahim aduh lilinnya setelah tim sosoknya ya Allah setelah tim setelah tim setelah tim setelah tim ya di pojokan situ bersandar masih 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 bersandar disitu sosok yang badannya jelas tapi ke apa kepalanya itu nggak ada nggak ada kepalanya ya Allah setelah tim kalau nunggu mbah kalau menanggu ya bismillahirrahmanirrahim di roda-roda ini seperti ada yang duduk disini kalau nunggu mbah kalau nunggu terganggu iya ada sosok hitam duduk di atas di atas apa ini di atas roda roda besar ya Allah setelah tim disana di atas sana apa itu di atas di atas ini ada ban bekas sangat besar ya ya Allah setelah tim ada yang berkelantungan disana astro tim ada suara ya Allah astro tim ada yang nyeret ya Allah setelah tim setelah tim setelah tim ini di sebentar di depan saya ini ada ada seperti pilar itu di atasnya ada yang berkelantungan ya Allah astro tim suara apa apa kayak besi besi diseret seret gitu ini ya Allah setelah tim jelas sekali di pocahan itu ada yang berkelantungan putih london assalamualaikum sosoknya putih sosoknya putih london bah ya Allah yang sewu susah yang putih masih berkelantungan disitu setelah tim ya Allah setelah tim ada yang mukul-mukul seperti suara kayu masih di pocok sana setelah tim setelah tim disini intinya tetap fokus fokus masih ada sepertinya suaranya itu berasal dari pocahan sana ya gelap sekali yang bisa disini asturna tim ya Allah hitam besar ini disini tadi ini ada sosok yang apa tanpa kepala di ya tepat di disini ya Allah ya Allah setelah tim ya Allah itu sama-sama kelihatan disini saya sosoknya hitam besar sekali ya Allah setelah tim kita kembali ke sini saya masih penasaran sama yang di di atas ini ya katanya ada yang kuku panjang mas tuh berarti pocahan sana masih aja suara-suara seperti mukul-mukul kayu itu asturna tim ini tempat di tempat di tempat di atas ini ya Allah hmm baunya busuk baju busuk disini baju busuk disini baju busuk ya Allah seperti apa ya amis gitu kayak bau darah bener ini bau darah ini Ya Allah astai 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 bau darah kita kembali ke lantai bawah gelap sekali di sini Masih ada yang fukul-fukul disana Masih ada yang berkelantungan disitu ini baunya menyengap ini bau-bau-bau busuk bau kayak campur ada bau-bau darah ini apa ini Baunya itu menyengap Banyak bunyi-bunyi di area sana Baunya bikin mual di sini di area sini sampai atas ini baunya sangat bau-bau busuk-busuk gitu ya Allah setelah di sini ya Allah setelah burung-burung terbang gitu suara-suara burung bungkung dan ini rasanya berat Ya Allah setelah tim ya Allah masih saja suara-suara gaduh disana pukul-pukul setor tim ya Allah setelah tim ini apa sih ya Allah tanpa kepala lagi di sini ya Allah sepertinya di ini di belakang saya ini ada ada yang kayak apa megang itu ya nyentuh ya di bagian pinggang ini Ya Allah, fokus, 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 fokus. Saya penasaran sama yang di sini. Astagfirullahaladzim, Ya Allah. Sosok yang tanpa kepala itu kayak masih bersandar di... Ini kayu atau apa ini? Iya, masih di pilar-pilar di situ ya. Masih bersandar di situ. Tidak ada kepalanya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang saya ini ada yang mengikuti ini. Bikin mual. Baunya menyengat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu gue udah... Di sini banyak besi-besi ya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. dünyanya.... Ya Allah... Bu... clay... O... Sampai kenyang aku aku Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton dia mencoba untuk mencoba untuk berbicara dengan saya di sini terdengar sekali ada suara tangisan ada suara tangisan anak muda ibu-ibu sangat menyedihkan sekali ya seperti itu Terima kasih. Ada yang mendekat dengan saya? Hei. Kamu siapa? Kenapa kamu menangis? Oke. Sepertinya dia pernah disiksa di sini ya. Dia semakin menangis, meminta tolong. Kamu siapa? Kamu siapa? Kita tendangkan senjilat ya. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Sepertinya dia mencoba untuk menceritakan kisah yang ada di sini ya. Kita coba tinggalkan senjilat. Kita coba ke asas ya. Sepertinya saya mendengar sekali ada jeritan. Jeritan. Orang-orang menangis ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sangat gelap sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Sangat gelap sekali ya, Oke Disini ada yang Berteriak Berteriak minta tolong Kenapa Ibu menangis Beliau pernah Disiksa disini ya Dia pernah disiksa Dengan karyawan-karyawan lain Yang ada disini Astagfirullah Kita coba untuk turun lagi Terus ya Lebih hati-hati Kita coba untuk berinteraksi lagi Kenapa adik menangis Adik ini mau menceritakan Kisahnya disini Dia ikut ibunya bekerja disini Astaghfirullahaladzim Dia mau menceritakan Kisah ibunya Yang disiksa disini ya Bumi saya Astaghfirullahaladzim Allahu Akbar Suara apa itu ya Kita coba untuk berbicara Kesini ya Bumi saya Sepertinya Disini sudah ada Astaghfirullahaladzim Ada ular yang sangat besar pemirsa ya Sisiknya berwarna merah Astaghfirullahaladzim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ada suara apa itu ya Kita coba Interaksi disini Bumi saya Baik Pemilik disini dulu Mohon maaf Memuja Memuja seseorang Memuja seseorang Dan akhirnya Orang itu Memberikan Sebuah amanah Yaitu ular Ular yang sangat besar Untuk menunggu disini ya Bumi saya Allahu Akbar Allah Akbar Ada suara tangisan ya Bumi saya Dan suara disini Suara tangisan disini Sangat kencang sekali Bumi saya Astaghfirullahaladzim 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 orang-orang siksa disini pemirsa ya kisah disini sangat tragis pemirsa terdengar juga mesin-mesin yang masih yang masih menyala ada disini ya pemirsa ya Astagfirullahaladzim Allahuakbar 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 suara tangisan ini Allahuakbar 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 Astagfirullahaladzim 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 Allahuakbar Astagfirullahaladzim Allahuakbar 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 Ya Allah Allahuakbar Ya Allah Waalaikumsalam saya coba berinteraksi kembali ya Allahuakbar 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 Terima kasih telah menonton! 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 berkomunikasi untuk dia tidak kemana-mana kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya silahkan balik padanya saya akan buka penutup matanya ya boleh balik maaf apabila sudah terlihat cara ke pandangnya kasih telur kita sudah terlihat cara ke pandangnya sudah balik lagi namanya siapa tangga lebih keras lebih keras lagi novita baik biar semua yang ada di sini dengar nama kamu ya novita novita kerja dimana mahasiswa mahasiswa umur berapa saat ini 20 20 baik Zahra tadi sebenarnya kamu pada saat disana sudah mendengarkan apa yang kita bicarakan ya bahwa jam 12 lewat saat ini ya kita masih menunggu sosok besar yang memimpin tempat ini namun penampakan makhluk gaib tempat ini jam 12 ke atas malam Jumat memang ritual mereka harus terjadi di tempat ini ya bahkan tadi ada yang bisa melihat makhluk gaib ya dia bilang sudah penuh sekali disini saya akan memberikan sosok-sokokan penerangan untuk anda jaga baik-baik ini lokasi ujiannya di sini kamu adalah saat ini kamu berdiri ya sama dengan garis itu peserta sebelum kamu dia bisa melihat makhluk gaib ya bilang tapi dia kabur kesana karena dia takut ya jangan lari pesan saya bilang menyerah saja dan duduk jangan lari banyak pun sebesi kamu harus naik ke atas sampai dengan ke sebelah kanan ya di sana hati-hati ya kamu boleh kalau misalnya kamu tidak berani berdiri kamu boleh meraya ke bawah ya ada bunga lempar bunga itu dari atas ke bawah setelah itu balik lagi ke posisi sini ya ya baik Zahra ada yang ingin ditambahkan mungkin Iya sosok tadi perempuan sangat mengerikan sekali ada di sebelah ujung sana dan sedang menatap ke arah kita dan sosok pria tanpa kepala itu ada juga di di sekitar belakang kamera situ dan itu tuh di di tengah-tengah kepalanya itu ada belatung-belatung iya baik detail sekali ya baik terima kasih selamat bro jinyali ya assalamualaikum terkenalkan nama saya Novita di sini ruangnya gelap sekali saya nggak bisa melihat apa-apa di sini ya saya merasakan dingin saya cobakan ke atas nih tangganya terbuat dari besi Asafirullah Astaghfirullah 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 Ast Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi ya Rasulullah Astaghfirullahaladzim Ya Sayyidi ya Rasulullah Astaghfirullahaladzim Sarai Betul Astaghfirullah Ya Allah Astaghfirullah Ya Allah Astaghfirullah 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 Terima kasih telah menonton 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 Kedua Terima kasih telah menonton 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 Dan menurut Kang Arief, mungkin apa sih yang bisa kita sikapi dari jin ini? Ya, artinya semuanya baik jin maupun manusia kan adalah dua makhluk yang sama diperintahkan ibadah. Kalau kita menyikapi, artinya pasti ada kebaikan, ada keburukan. Begitupun juga manusia, ada kebaikan, ada keburukan. Jadi intinya kalau jin yang tidak baik, pasti jin yang tidak beriman. Tidak beriman. Ya, manusia yang baik, pasti manusia yang beriman. Baik, kalau menurut Kang Arief, malam ini, di tempat ini, bukan tempat yang baik mungkin ya, Apakah lebih banyak yang beriman atau yang kafir? Ya, kalau di sini kan terlihat juga dari sisi situasi kondisi yang kotor, ya kan? Akan lebih nyaman untuk bagi jin yang jin yang kafir. Nah, namun, kalaupun ada yang positif, itu adalah dengan orang-orang yang positif juga. Artinya ngikut orang-orang yang baik. Ya, dengan yang baik, insya Allah. Baik, saya akan memberikan satu sop yang penerangan untuk Anda jaga baik-baik lelit ini lokasi uji nyali kamu. Namanya siapa tadi? Aknia. Aknia? Ya. Sudah dingin tangannya nih. Ya. Ya, tenang ya. Ya. Tempat ini, sampai dengan sebelah sana. Jangan melewati garis. Ini hari ini sudah macam-macam nih. Ada peserta yang keluar, ada peserta yang terjatuh, hati-hati. Ya, sampai situ. Lalu kamu harus naik ke atas. Jadi saya sarankan, ini di tangan kiri. Jadi tangan kamu bisa memegang besi ini. Ya. Lihat tangan saya, kamu sampai dengan sana. Di bawah, ini ada bunga, lihat ya. Di bawah situ ada bunga. Ya. Ambil bunganya. Setelah kamu ambil bunganya, kamu lempar ke bagian bawah. Ke bawah. Ke bawah. Kalau bisa ini tetap kamu di tangan kiri. Kiri. Ya. Baik ya, Kang Arief. Sebelum peserta kita ini kita lepas mungkin. Saya sedikit tertarik dengan tugas-tugas jin. Mungkin jin di sini memiliki tugas berbeda ya, antara yang satu dengan yang lain. Ya, insya Allah. Pada dasarnya, Allah menciptakan jin juga bisa menjadikan sebuah ujian bagi manusia. Jin sebagai ujian buat manusia. Lalu juga manusia juga sebagai ujian juga bagi bangsa jin. Dan sebaliknya. Kita diciptakan sebagai ujian untuk bangsa jin. Ya, kalau kita bekerja sama dengan jin dengan manusia, itu sudah menyalahi aturan. Jadi, intinya kedua-duanya bisa dosa. Hmm. Jadi, ini luar biasa pemisah dulu, Mak. Kalimat yang Kang Ariefasi ini buat pegangan kita ya. Jadi, jin diciptakan memang untuk ujian kita. Itu sudah terwujud. Ya. Saat ini kita di atas muka bumi dan di godong oleh mereka. Iya. Ujian untuk meningkatkan keimanan kita. Keimanan ya. Dari Islam keiman. Iman ke ishan-isan ke taqwa, taqwa ke muhlis. Baik. Dan sebaliknya. Ternyata kita diciptakan juga untuk ujian menjadi para jin. Dan buktinya mereka tidak mau tunduk kepada kita waktu disuruh dibentangkan untuk tunduk kepada manusia. Nah, namun dalam pengakuan jin juga dalam kitab Al-Quran, bahwa dia tidak akan bisa mengganggu hamba-hambanya yang muhlis. Artinya ikhlas kepada Allah. Ya, ya. Baik ada gangguan teknis yang tidak kita duga. Artinya benar-benar mereka mungkin sudah tidak senang dengan kehadiran kita di sini. Ini ada beberapa kamera kita mati semuanya nih, dibuat mati oleh mereka. Mungkin kita berdoa sejenak, sehingga kita bisa lanjutkan acara ini. Baik. Ya, mohon bantunya pemirsa di rumah. Saat ini kamera kita semuanya dibuat mati nih ya. Satu pun tidak ada yang nyala. Satu pun tidak ada yang nyala nih ya. Mungkin kita bisa sama-sama berdoa sejenak mungkin ya. Sehingga kita bisa lanjutkan acara ini. Ya. Baik. Untuk yang beragama islam, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillah. Baik, kita sedang terus berusaha untuk memperbaikinya. Semua tim kita sudah sudah kita coba untuk sebar tidak apa-apa. Masuk saja. Ini luar biasa tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, baik. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Sudah oke ya. Jadi jabah ya doa kita ya. Sudah kekuatan doa ya. Kita nggak boleh kalah sama situasinya. Nama kamu siapa? Agnia. Agnia. Sudah mengerti semua peraturan Ujinali? Mengerti. Yang semangat. Ya. Hati-hati pada saat ke atas gunakan tangan kiri, tangan kanan untuk memegang railing. Ya. Apabila kamu tidak kuat, jangan lari. Jangan lari. Duduk di bawah, kami akan hadir. Baik, selamat berjinali. Ya. Tempatnya mulai gelap, Kak. Ini bangunan apa ya? Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agninya. Mungkin disini paling lama cuma 20 menit. Nggak sampai. Nggak ganggu kok. Nggak ngapa-ngapain juga. Cuma mau sharing tentang tempatnya. Kayak gimana. Dan pastinya. Disini. Ada cerita-cerita. Yang mungkin pemirsa dirumah itu mau tahu. Jadi. Kalau kalian mau ngomong. Silahkan. Nggak apa-apa. Nanti aku kasih tahu ke pemirsa yang dirumah. Tempatnya gelap banget. Nggak kelihatan. Jarak pandangnya cuma dikit. Berapa meter ya? Berapa meteran mungkin. Lihat bawah aja. Nggak kelihatan. Ada suara. Tok-tok-tok. Kayak. Apa ya? Besi kayaknya. Kayak besi. Terus. Ada suara apa ya? Tempatnya gelap sih. Nggak kelihatan. Tapi kebanyakan. Disini kan besi tua. Kayak goyang-goyang gitu sih. Dengar nggak? Ada bunyi yang gitu. Ada yang lainan besi. Assalamualaikum. Aku bingung mau kemana soalnya. Polis lainnya nggak kelihatan juga. Takut lewatin latas. Suaranya tetap kedengeran dari arah sana tuh. Kayak besi-besi apa sih? Yang di... Apa ya? Digoyangin atau dipukul-pukul? Kurang tahu. Aku mau ke sana tapi aku tegut. Ada bunyi apaan itu? Kayak... Kayak. Makin keras. Denger nggak suaranya? Tuh mainan. Ada yang mainan besi. Nggak kelihatan sih nggak di sini. Mau naik lagi lagi. Takut mau kesana. Takut. Tempanya tuh kayak gudang. Tapi nggak tahu gudang apa. Banyak ban-ban bekas. besi-besi bekas kak takut apa ya kak aduh suara kak gak berani kak samperin kak kak samperin aja deh apaan kak berhenti kak ada suara kaki kak 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 apaan sih kak 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 sering kak 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 Kak, kak samperin kak. Kak takut. Kak. Udah kak takut cepetan samperin. Iya. Assalamualaikum. Ini nggak apa-apa, nggak mau begini ya. Kita berdiri sekarang. Kita ke posisi dulu. Kamu takut dengan yang sebelah sana tadi ya? Iya. Di sebelah sana, maaf, saya ambil dulu. Takutnya tercekik. Angkat. Baik, Zahara sedang coba memeriksa mungkin ya. Keberadaan di sana, kita coba tahan dulu. Apa yang didapat oleh Zahara di sana? Selagi Zahara melihat ke sana, tadi apa yang kamu lihat di sana? Nggak kelihatan cuma suara-suara. Baru suara-suara saja kamu? Tapi ada yang kayak jalan-jalan, mau jalan ke sini lari gitu. Makanya lagi ketakutan. Apa yang melihat suara? Iya. Itu sosok yang perempuan tadi. Ada dengar suara ketawa atau tangisan? Nangis. Nangis ya kalau. Yang nangis itu adalah suara yang wanita yang berlumuran darah dari kepala. Dan banyak sekali sosok-sosok yang menyeramkan di belakang sana. Bang Ali. Itu udah mulai muncul. Betul sekali. Tadi ada peserta kita yang kerasukan dan tangannya terikat ya. Yang sempat terkunci di sini. Dijegal tangannya, kakinya jatuh. Tangannya terikat. Yang berlumuran darah ini, apakah ada ikatan di tangannya? Atau beda lagi kalau menurut saya? Ini beda nggak? Beda ya? Tidak terikat. Cuma kayak dia tuh merasa kesakitan seperti disiksa gitu. Sehingga tuh banyak sekali lumuran darah dari tubuhnya itu. Artinya ada hubungan dengan yang tadi di sini. Di sini sama, disiksa juga tadi dia bilang. Dia diikat, ada yang suka sama dia. Tapi dalam keadaan terikat, dia disiksa di sini. Baiklah kamu baru mendengar dan belum sempat melihat sama menyerah ya. Karena ada derap kaki yang semakin dekat dengan kamu. Satu lagi pertanyaan saya. Kamu merasa dipandangi nggak dari atas? Ada, makanya tadi mau kenaik ke atas dan kita takut. Takut ya? Arti di atas sudah penuh sekali ya? Sudah ada yang membuat kamu takut? Karena posisinya tinggi atau ada sesuatu yang melihat kamu? Takut aja, nggak berani. Nggak berani ya? Tidak ada keberanian di dalam diri kamu ya? Baik, terima kasih sudah bersama kami. Salam hormat buat keluarga. Silahkan. Sudah lewat setengah satu lewat sepuluh menit. Kita masih menunggu cin yang mitosnya sebagai pemimpin di sini menggunakan mahkota ya. Kita masih tunggu itu. Silahkan. Baik. Kita akan buka penutup matanya. Kamu sudah masuk lokasi uji nyali ya. Ya. Balik padanya maaf. Apabila sudah terlihat cara penanya kasih tau ke kita. Sudah. Balik lagi. Sedikit yang saya dapat. Jin itu akan mendapatkan mahkota pada saat berhasil menceraikan hubungan suami istri. Pada saat jin membawa kita zina, minum-minuman keras, berjudi. Tidak ada mahkota yang didapatkan. Namun tingkatan kerjaan tertinggi yang sehingga mendapatkan mahkota pada saat menceraikan manusia yang sudah berkeluarga. Saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk anda jaga baik-baik beli ini. Ya. Ya. Lokasi uji nyali kamu pada saat kamu berdiri. Ya. Di sebelah kiri. Dan kamu harus ke atas sini. Ya. Usahakan megang ini pakai tangan kiri sehingga tangan kamu bisa megang reling. Ya. Nanti kamu harus ke atas sana. Perhatikan. Di bawah sana ada bunga. Lempar bunganya kemari. Oh gitu. Zara, sebelum kita tinggal sedikit kasih tau kepada dia apa yang saat ini sudah hadir di sini. Ya. Nah ini sudah banyak banget ya. Ini berterbangan dari atas. Hmm. Sosoknya itu bersayap dan lidahnya itu menjulur ke bawah. Ada sedikit lendir-lendir. Hmm. Dan matanya itu merah-merah sekali. Ya. Banyak yang bilang jin yang bersayap itu tingkatannya cukup tinggi. Hmm. Sudah mengerti? Ya. Jangan sampai tidak diambil bunganya, lempar dari atas bunganya. Ya. Zara, kamu buang. Selamat bersinyali. Hmm. Hmm. selamat menikmati isi ya bisa ubah putunya lewat setelah yang menyerahin saya mau naik ke atas disini belum ada interaksi apa-apa saya belum lihat apa-apa selamat menikmati bangunannya udah udah tua gitu ya turun dulu selamat menikmati suara ada suara dari sana sebelah sana insya Allah lambatan ganggu aduh 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 ada yang ketawa ada yang ketawa dari sebelah sana udah gak kuat kelihatan udah gak kelihatan apa-apa udah kabur disini ada yang menganggung ya Allah betul saya udah ya 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 Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum. 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 Disini saya tidak ingin mengganggu. Permisi. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hei! Hei! Tidak apa-apa nih, Kaya? Ya, Kaya? Hei! Udah lemibat ya, Kaya? Hei! Suara aku, Kaya! Tentang aku! Hei! Gue apa-apa, Kaya? Hei! 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 Enggak, ya. Enggak, ya. Baik, aman, ya. Aman, semua, ya. Terima kasih Kang Arief Masih, masih di sini Awas dia masih menipu kita ini Tarik napasnya, tarik napasnya Istighfar, istighfar, tahu, tahu Kita pindahkan ke bawah dulu ya Mas, bisa dengar suara saya? Istighfar, mas Istighfar, ayo Harus dalam keadaan sadar ya kita turunin Kalau enggak kita tetap tarik sini Mas, bisa dengar suara saya? Baik, aku turun duluan Kang Arief Aku jaga di bawahnya Jati Lepas Lepas tangkanya Tahan Lepas, lepas Di sini dulu Yang diikutin Yang diikutin ya Tarik napas ya, tarik napasnya Istighfar Namanya siapa tadi? Hendri ya Hendri ya Boleh, apa ya Apa yang kamu rasakan tadi pada saat ke atas? Tadi saya naik Yang diikutin saya langsung Saya enggak satir gitu Ada sosok yang kamu lihat enggak? Ya kayak bayangan gitu Bayangan aja ya Itu kamu bahaya banget tadi loh Jadi apa namanya Mencelat-mencelat atau lompat-lompat ya Dan sempat menipu kita Kita tiga udah keluar Tenggara masih ada Beberapa Oh bukan satu Ya Begitu dia jatuh Masuk yang lain Ya baik Berasa ya Saya berganti masuk ya Baik Terima kasih sudah bersama kami Nanti minum air gula Atau apa di luar ya Minta sama teman-teman ya Ya Apa yang kamu butuhin Minta saja ya Baik dibantu dulu Kita cek lagi Boleh di cek Keamanannya Di atas ya Baik Pemirsa di rumah Ini luar biasa ya Malam hari ini Ternyata memang yang Kita apa namanya Kita Kita prediksikan bahwa Sudah hadir di sini Ternyata benar sudah hadir di sini Dan kita sudah bersama dengan Peserta kita yang sangkitnya Silahkan Baik Sudah masuk lokasi uji nyali Ya Boleh balik badannya Kita sedang berusaha Untuk mencari Apa namanya Tadi ada yang terlepas ya Alat elektronik kita Sabar dulu Saya akan buka penutup matanya Ya Baik Interaksi yang cukup kuat Dan di tempat yang membahayakan tadi ya Tapi Kondusif Alhamdulillah terselamat Namanya siapa Pipit Namanya Pipit ya Pipit Sedikit Saya ingin bertanya Sekolah? Kuliah? Sekolah Sekolah Kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 Berarti umur kamu saat ini? 18 18 Luar biasa ini ya Anak-anak muda Banyak yang ngiput pada hari ini Pernah lihat mahluk gaib sebelumnya? Belum pernah Belum pernah Tapi pernah mendengar mahluk-mahluk gaib? Iya pernah Takut akan kegelapan? Enggak Enggak Bagus sekali Baik Kang Arief Kita akan coba untuk berjalan sedikit Menurut Kang Arief Saat ini Tadi juga sempat kita lihat Ada warna merah Kasat langsung dengan mata telanjang Pada saat commercial break Ada sahabat-sahabat kita Yang melihat Ada warna merah Jelas sekali Bukan infrared Dan ya Ini jelas sekali Karena infrared Kita taruh di tempat yang berbeda Di posisi sebelah sana Kalau menurut Kang Arief Ini memang malam-malam ini Artinya sudah Sudah lebih Lebih kumpul semua disini Dari jam 12 Tadi Sudah banyak Sudah banyak Dan mereka jelas Terganggu dengan ikan Yang merah tadi adalah matanya Baik Yang merah tadi adalah Mata dasar tadi Kita dengar di bagian luar Ada yang reak-reak lagi ya Rokasi ujinya oleh kamu Tidak usah ke atas Iya Ya Karena akan membahayakan takutnya Kalau apa Kang Arief Tidak usah ke atas ya Enggak usah Enggak usah dulu ya Kita coba Saya akan memberikan satu-satu yang penting Untuk anda jaga baik-baik Kelirin ini Ya Ipid Iya Lokasi kamu adalah bermain disini Kalau kamu mau ke atas Paling jauh disini Iya Cuma melihat aja boleh Iya Kalau penasaran Tapi jangan naik ke atas Cuma di sekitar sini Iya Hanya disini-sini aja Kalau kamu mau naik tangga Paling-paling sampai disini aja Naik aja Tapi gak boleh ke atas Iya Sampaikan apa yang kamu rasakan Dan Kamu tidak boleh terdiam terlalu lama di suatu tempat Ya mengerti Mengerti Selamat berjuang Ya Permisi Assalamualaikum Permisi ya Assalamualaikum Assalamualaikum Aku gak ganggu kok Kamu jangan ganggu aku ya Apa itu Permisi Assalamualaikum Jangan ganggu aku ya Disini kan BTW Disini kan kita sama-sama ciptaan Tuhan Jadi sangat Astagfirullahaladzim Ragu aku Harus-harus pergi dulu Nanti harusnya kita juga pergi Nanti Nanti Nantang kok Nggak ada yang nantang ya Apa nantang-nantang Apa nantang-nantang Nggak ada yang nantang disini Nantang-nantang Nantang-nantang you can suck it oh ah oh ah 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 yuk ke posisi yang baik kita kembali ke lokasi sinyalis silahkan oh ada suara mendengung lagi oh takut oh iya Tuhan oh oh iya Tuhan oh oh ah 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 aku tidak ganggukanmu beneran kau Aku gak ganggu Beneran Apa itu? Pergi Aku gak ganggu beneran Pergi Suara mendungung lagi Permisi Assalamualaikum Ada seorang mendungung lagi Apa itu? Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Mendungi aku Mendungi aku Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Jangan ganggu ya Aku gak ganggu Gak ganggu kamu kok Beneran Sumpah deh Aku gak ganggu kamu Ada seorang mendungung lagi Ada hentakan kaki Kesini Pergi Pergi Tuh badanku cas Cas Tuh Apa itu? Permisi Assalamualaikum Aku gak ganggu kamu Aku gak ganggu kamu kok Menanggu lebih keras Menanggu lebih keras Aku takut Aku takut Ada kaki Ada yang menyeret kakinya Jangan kesini Please Aku takut Jangan mendungung lagi Putih-putih Apa itu? Putih-putih Ngalio Ngalio Apalagi itu Kelotekan Gak bakal baso Astagfirullah Astagfirullah ya Tuhan Astagfirullah Aduh, aku aduh, aku aduh. Aduh, aku aduh. Aku bahwa. Apalagi itu. Aduh, ada orang yang cekikian lagi Suara lagi Mendengung lagi Suka banget mendengung Aduh, ada orang kesini Pergi Jorene, aku disumpah Aku disumpah Jorene Jorene, please Udahan 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 Ada orang kesini sumpah Udahan 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 Hai jangan kesini suaranya sumber suara dari atas dari atas itu dari atas ya namanya siapa nama panjangnya siapa baik menyerah ya tadi kamu sebenarnya di awal sempet enjoy ya sempet menikmati ya berdialog berkomunikasi berusaha untuk menyaman di tempat ini ya Kenapa kok jadi akhirnya kebalik saya tadi lihat disitu ada putih-putih di atas sumpah di atas ada putih-putih aku takut ini putih-putihnya pas di kamera itu di belakang kamera pas di belakang kamera pas ada putih-putih di atas ada lagi yang ngintep aku disitu pas aku disitu masih di tia-tia itu ginda hitam itu putih-putih sini terlihat jelas bentuknya jelas bentuknya bentuknya apa ya dia berdiri tapi aku nggak tahu tapi putih ya kembali lagi saya ajak kamu pada saat kamu tenang kamu tenang ya santai ngobrol sana ngobrol sini berusaha untuk menguasai situasi tapi malah sebaliknya situasi menguasai kamu iya ya pernah melihat malu gaib sebelumnya nggak pernah saat ini pernah Iya di tempat itu ya jadi sekarang umur kamu 18 iya 18 tahun kamu tidak pernah melihat malu gaib sebelumnya namun saat ini di umur 18 ini dimasih dunia lain akhirnya kamu melihat percaya dengan hal gaib percaya dan kepercayaan kita dengan hal gaib ini untuk meningkatkan keimanan kita pastinya pipit terima kasih salam hormat buat keluarga iya silahkan baik Zahra artinya banyak hal-hal yang mulai kita batasi ya ya karena memang kembali lagi kita bilang tidak ada niatan nantang tidak ada niatan aneh-aneh kecuali ujian nyali di sini jadi kalau kita lihat memang sudah tidak kondusif maka kita mulai persempit ruangan ujian nyali kita namun ternyata hanya di sini saja di jam ini masih mengalami interaksi yang cukup kuat dan Zahra kalau Zahra mungkin kita tahan dulu ya sambil peserta kita masukkan nanti Zahra akan terangkan mungkin ada ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan ya baik silahkan Mas ya saya pegang ya Masnya sudah masuk di lokasi ujian nyali ya ya sekarang ikuti saya balik badannya maaf Iya saya akan buka penutup matanya Mas ya balik badannya Mas apabila sudah terlihat jarak pandangnya kasih tahu ke saya sudah terlihat belum belum ya sudah 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 dari jam berapa tadi ditutup Mas matanya jam sembilan nih kurang lebih ya artinya 9 10 11 12 12 lima jam setengah ditutup matanya ya sempat mengalami hal-hal yang aneh-aneh atau mendengar apa pada saat ditutup matanya tadi di belakang itu ada sebelum itu ada suara cerit-cerit itu cewek itu cerit-cerit itu di belakang itu peserta yang sudah kerasukan Mas yang masih dengar dan kebayang nggak ikut uji nyali harus ditutup mata selama itu nggak kebayang ya jadi masih waktu ikut uji nyali dipikir udah masuk Mari aja langsung uji nyali ya nggak kepikiran dan harus ditutup sampai selama itu ya ya baik Zahra silahkan jadi tadi peserta sebelumnya melihat sosok putih-putih itu adalah dia menyerupai sosok kuntilanak dan itu memang diperintahkan untuk memperlihatkan wujudnya kepada peserta itu agar mereka kita semua ini takut ya takut dan lalu pergi pergi dari tempat ini ya intinya mereka tidak mau kita ganggu ya baik Mas ruangan uji nyali-nyali tak persempit karena tadi ada peserta yang naik ke atas harusnya ke atas ya harusnya namun interaksi cukup kuat sehingga akhirnya kelimpangan di atas baik saya akan memberikan aset yang benar untuk anda jaga kebaik-baik keliling ini saya akan ambil apa namanya bunganya saya akan taruh di bagian tangga sini mungkin Zahra boleh terangkan lagi selain itu tadi apa saja yang sudah terjadi selama sampai dengan jam ini silahkan ya jadi banyak sekali penjaga-penjaga yang sudah disuruh untuk menjaga daerah sekitar sini disana dan sesosok harimau yang besarnya dua kali besi ini tetapi mukanya tidak seperti harimau biasa jadi mukanya itu berbulu berbulu tebal matanya merah sekali satu menyeramkan dan mukanya berbulu disana ada sesosok wanita seperti kuntilanak dan itu tidak seperti kuntilanak biasanya memang agak menyeramkan karena disini banyak sekali luka-luka luka seperti buruk agak kalau dibayangin tuh agak baik sedikit saya terangkan kembali tempat ini adalah tempat ritual di atas jam 12 malam malam Jumat siapa namanya tadi ya 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 nanti masih boleh ambil bunganya ya lempar di sempat ini saja ya habis itu di area sini aja sampai dengan tempat sana kayak ada ujiannya ya habis itu baru kalau ingin lempar lagi anda nggak apa-apa sudah mengerti semua peraturan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim amat seumbah butuh ya di belakang sini ada roda besar mungkin bekas traktor gitu Astaghfirullah Allah nih Astaghfirullah superb ada sesosok bayangan hitam kayak terbang gitu di sudut sana bayangan hitam begitu ya Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim ada cahaya kuning-kuning kayak mata harimau begitu kecil ya Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya masih tetap disitu ya ada tetap disitu ya Ya Allah subhanallah ya biarkan aja dulu ya ya di sini tempatnya gelap sekali hanya ada teman satu ini lilinnya ini ya ambil bunga dulu saya mbak ya pemirsa semoga gimana gitu gawanya Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim ada suara kayak ngeser ngeser apa gitu di sudut sebelah sana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ada putih-putih bayangan putih di sudut sana ya Allah ya Allah ya terdengar suara kayak orang geduk-geduk tembok gitu di belakang di belakang sana dua kali ya ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah wani matuh api adem polo elak wani matuh ojo manini klote antok bagi rawat dia kok ya beda tadi banyak suara di belakang sana bangsa suara-suara gitu bayangan hitam kayak gitu ya Allah ya Allah kayak ada ular itu di depan saya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Allah Akbar Allah Akbar banyak sekali pemirsa ada suara kayak ketuk-ketuk tong gitu pemirsa di belakang sana Allah Akbar Astagfirullahaladzim kayak ada si lemon harimau di atas pemirsa ya Allah tangan saya jadi kemetaran pemirsa kayak mau menerekam gitu hari maunya Astagfirullahaladzim ya tetap di sana pemirsa ada suara mendesus terus seperti ular di belakang sana nggak tahu ular apa itu pemirsa ada suara mengetuk kayak lemari atau apa gitu mbak 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 berangkap bisa ada belakang saya saya ada yang suara tetap seperti harimau pemirsa ya astro glalesin astro glalesin astro glalesin NOTAN astro glalesin astro glalesin lands Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.